Intro Siapa yang tak kenal dengan sosok Frisley Harlid? Ya, ia merupakan salah satu orang yang memiliki kemampuan istimewa dan dapat menjembatani dunia nyata hingga tak kasat mata. Tak sendirian, ia pun ditemani oleh temannya yang tak terlihat bernama Marsha. Bergabung dengan tim penelusuran di program I Know You, Frisley menyusuri kisah-kisah penuh misteri yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanita berumur 25 tahun itu mengungkapkan bahwa program ini sangatlah menantang bagi dirinya. Ia juga merasa senang dapat kembali bergabung bersama tim MOP Channel. Lantas bagaimana dengan perasaan Frisley saat kembali syuting program horor di MOP Channel? Senang banget, bahkan gak nyangka kalau ini syuting I Know pertama kalinya aku, I Know You. Karena sebelumnya belum pernah tahu I Know You syutingnya kayak gimana dan ternyata jauh-jauh-jauh di luar dari bayangan aku. Ekstrim banget, ketemu bareng sama kakak-kakak baru lagi di sini, ada Kak Ami juga masih tetap sama, ada Ayah Ruben. Tapi pastinya senang banget aku bisa balik lagi ke MOP. Nah, mama tuh ngomongnya gini, pertama, kak, besok syuting ya sama Kak Ruben, aku kira syuting apa gitu kan, belum tahu. Belum tahu, karena kan ada banyak banget program horor di MOP, jadi aku kayak, oh iya iya terus dibilang pernah usulan ke Bandung, apa gitu, I Know You. Nah terus aku bilang, I Know You, yang gimana nih aku belum pernah syuting sebelumnya. Cuma yang aku tahu udah pasti ada Kak Ami, ada Kak Ken, ada Kak Ngiana, ada Kak Muslim juga. Jadi aku senang banget bisa ketemu geng lama aku. Wah gokel sih, bareng sama kakak-kakak KBBG, Kak Fahmi, Kak Uni, dan juga Kak Beiling. Mereka tuh tiga orang yang menurutku unik banget. Karena orang yang sebenarnya harusnya mereka tuh mengeksplore satu tempat yang mungkin dengan keceriannya mereka, tapi mereka diharuskan ketemu sama banyak banget makhluk. Tapi untungnya mereka bertiga bisa kita jadiin umpan di program I Know You. Jadi makasih kakak-kakak KBBG karena kalian membuat banyak hantu makin berdatangan. Penasaran karena aku tuh belum pernah ngerasain, ini jujur ya, aku belum pernah yang namanya ngerasain eksplore tanpa adanya kru yang ikut. Jadi kali ini aku bisa bilang ke kalian, jamin I Know You itu program yang gak ada orang lain selain kita. Karena kita tuh bawa kameranya sendiri, terus ngeksplore. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dan lagi pada takut itu tabrak-tabrakan. Karena kan kita tuh kan pasti ada yang kamera yang ada di badan gitu kan. Terus juga kita ada yang bawa handicamp, ada yang bawa apa. Nah kalau denger suara dari satu titik, itu semuanya pasti menjauh dong dari titik itu. Pas lagi ngejauh dari itu titik, udah dari itu tabrak-tabrak kan. Jadi yang aku tahu, I Know You itu eksplore di tempat-tempat yang banyak lokasinya itu belum pernah di eksplore sama creator lainnya setahu. Jujur ya, aku kan selama ini masih bergantung dengan adanya campers yang ikut, yang terlibat. Tapi kali ini karena bawa kamera sendiri, jadi aku harus ngalamin kayak, ya jurunin sendiri gitu loh. Kayak harus cerita, tapi juga mataku gak bisa lepas ngeliat kanan-kiri. Dan pastinya disini kita tuh bareng-bareng harus saling jaga satu sama lain. Karena kalau misalnya hilang satu, amit-amit jangan sampai ada kejadian kayak gitu gitu, amit-amit paling dihindarin. Dan nyatanya memang dari awal syuting sampai kemarin, lumayan makan waktu karena tempatnya tuh kayak kita tuh dibikin muter. Kita juga masih belum tahu gitu harus nge-explore itu dengan cara seperti apa dan harus datang ke titik-titik mana. Jadi disini, syuting I Know You, aku juga masih sangat meraba untuk ini benar gak ya, kita ikutin yang ini kali ya, kita ngeliat ini, kita ceritain. Kayak gitu, dan itu sangat-sangat happy. Yang pastinya dia tuh seneng banget ngejahilin kakak-kakak BBG. Tapi kalau misalnya ke Kak Fahmi, mungkin karena Kak Fahmi yang sering banget bawa handikam, dia tuh paling cuma ngikut di belakang. Tapi kalau ke Kak Uni sama Kak Beling, itu usilnya megangin tangan atau niup biasanya. Jadi dibikin ngerasainnya kayak gitu, karena kan Marcia usil banget. Dan disini jarang, kemarin ya, datang ke tempat yang ekstrim. Yang kebetulan hantu anak kecilnya tuh gak terlalu banyak dan bisa diajak untuk berteman. Jadi Marcia gak terlalu banyak dapat teman disini. Tapi dapat temannya dari ya tim lainnya. Jadi disini dia explore, cuma ada beberapa titik yang kalau Marcia gak mau ya dia gak akan mau. Jadi tau-tau ngilang aja gitu. Yaudah aku explore bareng sama yang lain tanpa adanya pendampingan dari Marcia. Semoga semua program horor di MOP bisa berjalan bersamaan, menuju kesuksesan. Karena aku yakin kalian pasti penasaran sama setiap episodenya. Tapi buat I Know You, aku harap semoga kita bisa explore makin banyak lagi tempat-tempat kota lainnya yang punya banyak cerita urban legend. Ataupun cerita yang harus banget kita explore dan kita pecahkan. Tak ketinggalan, Fahmi Adityan, Adi Danu, dan Andre Bailing juga mengungkapkan perasaan mereka setelah menjalani penelusuran di program I Know You. Dengan kehadiran mereka dapat diharapkan untuk memberikan kesan yang berbeda dari program horor MOP lainnya. Trio ini juga berharap agar kehadirannya dapat disambut baik oleh MOP lovers. Lantas, bagaimana keseruan mereka saat berada di tengah-tengah lokasi penelusuran? Sebenernya, tiba-tiba aja di hari itu, kita, eh BBG syuting ya, 3 BBG ini syuting kata Tante Ndi. Terus, oh syuting oke. Pas awal-awal kita masih happy-happy aja karena kita taunya, oh duit nih, duit nih gitu kan ya. Tapi yang pertama kita tawarin, bayarin dulu kan. Oh iya, kenapa sih aku terus yang ditawarin? Ya, karena mau gak mau sih kayaknya ya. Ya, terus apa, happy tapi ternyata wow juga ya. Tiba-tiba bisa jadi ngerasa lebih sensitif lagi. Ini sekarang udah keberapa kali kita syuting? Ke 15 deh, 15. Udah lebih dari 10. Jadi kita bisa ngerasain lebih sensitif lagi, lebih, ya sebenernya takut juga sih. Tapi ya mau gimana lagi nih kan kerjaan ya. Kalau aku sih pertama awal takut ya, yaudah deh aku coba-coba ya. Ngerasaan sampai sekarang takut. Nah, akhirnya ketagihan juga ya kan. Awalnya tadi coba-coba, tapi aku rasa penasaran itu semakin tinggi semakin tinggi, yaudah deh gitu. Tapi tetep masih teriak ya. Masih teriak. Teriak. Gitu. Gila. Sorry ya keceplosan, Shay. Enggak, yang kaget bukan kita doang, kita netizen juga. Enggak, satu tim. Kaget semua. Oh yang paling ngeselin, siapa yang jawab nih? Beliau ini ya, beliau ini si apa, ayam cemani ini yang paling ngeselin. Sebenernya ini lebih ke, kita tuh sebenernya cari pengalaman juga disini. Sama cari beberapa tempat spot-spot yang bener-bener itu lumayan menguji nyali. Nah, tapi dengan kehadiran beliau ini bikin kita tambah deg-degan gitu. Sebenernya tempatnya bisa kita toleransi lah ya, takutnya ya. Jadi karena teriakan nyulian kayak gimana? Gak bisa, gak bisa. Kalau disuruh dia, gak bisa. Aku harus natural. Nah, jadi dia. Jadi takut aku tuh di acara I Know You tuh bener-bener natural. Iya, sampai orang-orang pada komen di Youtubenya yang mau pengamik. Banyak yang mau benci aku. Padahal aku juga gak peduli sih tentang follower mau benci aku. Terserah karena aku gak mencari simpati dari kalian semua gitu loh. Aku tuh berharap kalau kalian benci sama aku, kita juga gak kenal. Iya, iya. Iya, gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa deh gitu. Jadi ini cari sama kamu nih follower atau orang yang benci by link? Kayaknya orang yang benci gitu, lebih asik gitu loh. Lebih menantang ya? Karena aku udah benci sama diri aku sendiri. Pokoknya ini peringatan buat yang lagi nonton. Berarti buat kalian yang pengen membenci seseorang, Anda tidak salah pilih orang. Iya, betul. Pilihlah dia sebagai untuk teman pembencimu. Betul, karena diri dia sendiri aja udah benci sama dirinya. Makasih komen-komen yang tidak berarti itu. Oh, wow. Gak berarti loh. Jadi kalau bisa, katain kamu sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Iya, itu respect-nya. Nanti aku akan bales tuh. Keluarin by link gitu. Keluarin by link gitu. Stop by link dan MOP pun gak dengar. Capek tau keluarin dulu dulu. Iya. Terus. Ritual lo ada ritual? Aku ada sih sebenarnya. Aku harus beribadah dulu sebelum memulai. Aku takut kejadian-kejadian apa-apa. Aku kan sebenarnya bersih ya. Bersih banget. Mana bersihnya, dimana ya sayang. Jadi aku takut kalau aku berbau kotor seperti kalian ini, takut kenapa-kenapa gitu. Gak apa-apa. Dia ngomong kayak gitu, netizen udah tau kan. Sebenarnya yang mana yang kotor kan. Benar, benar. Jadi emang ritual itu kita paling ya baca doa bersama sama tim juga. Sebelum syuting sama, tadi by link juga disebutin kita juga sholat sebelum. Katanya gak sompral-sompral. Iya, iya kata ini ya. Jaga-jaga, tapi lo sompral tuh kadang-kadang. Ngeselin. Dipancing crew, nek. Dipancing crew. Aku kalau setelah penelusuran itu pasti gak bisa dinego lagi. Pasti aku akan ke kamar mandi dan ngambil sedikit garam buat dibersihin aja. Katanya, kata Kang Yana sama Kang Muslim, itu kayak sebuah ritual kalau kita habis dari hutan atau kita penelusuran, itu kalau lebih baik lagi kita gunain air garam untuk kita mandi. Untuk dibilas gitu. Jadi aura negatifnya lebih keluar gitu. Mandi sih yang penting. Kalau aku sih mandi tetap ya, karena berkeringat kan. Kita gak tau juga kan, masuk lorong-lorong goa-goa begitu, rumah hantu 50 tahun gak dihuni. Ya aku harus mandi lah ya. Tapi abis mandi tetap bersih apa? Tetap kotor? Tetap, gini aja. Gini-gini aja. Pokoknya harapan buat penonton yang nonton I Know You, kalian tetap ikutin setiap episode per episode-nya, karena kita lumayan semakin menegangkan. Ditambah lagi kita juga ada bintang tamu, dan ada teman-teman baru yang hadir di sini. Terus udah gitu dari tempat urban legend-nya, kita juga lebih ekstrim lagi ya. Makin lama makin ekstrim. Dan kita untuk ketakutannya juga udah lumayan tertantang. Yang tadinya takut banget, sekarang udah nge-blend sama yang lain juga. Jadi buat kalian harus tetap nonton I Know You, karena akan ada double extreme, triple extreme, dan masih banyak yang lainnya. Dan kalau buat aku, harapan buat para penonton I Know You, mudah-mudahan jadi penonton setia buat I Know You pastinya. Dan pokoknya nonton teruslah, jangan sampai kelewatan episode per episode-nya gitu, karena emang lama-lama makin menantang. Makin menantang. Ya, udah. Kalau harapan aku nggak banyak ya, buat teman-teman semuanya, aku di sini nggak mencari simpati dari kalian. Kalau kalian nggak suka, kalian skip aja. Jangan dipaksa-paksa juga kalian komen-komen aneh tentang aku. Aku pun juga nggak peduli dengan komen-komen kalian, perhatian kalian, apalagi paling yang nggak suka aja deh. Sorry, ini bukan teman kita. Iya, bye. Eh. Subskryhmat Subskryhmat Subskryhmat